Intro Banjir luapan sungai Tokoyo di desa Tagulang, kabupaten memuju tengah provinsi Sulawesi Barat Setinggi 70 cm membuat jalur lintas barat yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah Lumpur Tingginya intensitas hujan terjadi di wilayah hulu sungai Tokoyo membuat debit air meningkat Sehingga tanggul penahan banjir yang dibangun oleh pemerintah Tagulang menahan beras jalur wapan sungai Tokoyo Hingga merendam jalur trans dan ratusan rumah warga Tanahannya merendam ratusan rumah warga Banjir setinggi 70 cm juga merendam jalur translintas barat Sulawesi yang menghubungkan tiga provinsi Yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah Lumpur Sehingga antrian panjang kendaraan di wilayah tersebut mengular hingga mencapai panjang 1 km Beberapa kendaraan roda 2 yang mencoba menerobos derasnya banjir luapan sungai Tokoyo Memacet di tengah genangan banjir Dan beberapa di antaranya terpaksa mengeluarkan biaya tambahan Untuk membayar gerobak agar motor warga bisa menyeberangi genangan banjir Sementara di Pasidah, warga desa Tambolang berharap Pemerintah segera menambah dan memperbaiki tangguh yang tak mampu menahan debit air luapan sungai Tokoyo Sehingga warga di wilayah tersebut dah lagi menjadi perbanan banjir tiap musik penghujan tiba Tengah tanggulnya masih mau dikasih naik saat itinya Pak Karena kan gara-gara tanggul saja itu lolos kemati air Berungur-gerungnya itu sempi sekali Jadi tidak bisa keluar di sawah air Setiap tanggul begini, pelumpi nih, biasanya terpukul lagi Satu, dua, disitu berjalan terjalan Tim Jurnal TV mengabarkan